Bang, gimana caranya hibarat aplikasi Google seperti di video kemarin? Oh iya, saya sampai lupa bro. Gini nih kalau misalkan ingat terus sama istri orang. Nah, trik ini ada 2 metode buat hape Android yang sudah di root dan belum di root. Kita berangkat. Buat hape Android yang sudah di root, pertama, buka saja aplikasi browser. Boleh pakai browser ataupun pakai chrome. Kemudian di bagian pencarian Google, ketik saja GMS DOS, kemudian tekan enter. Nah, pilih link yang paling atas, kemudian gulir ke bawah dan download filenya bro. Kalian bisa pilih versi sesuai dengan versi magisk yang kalian gunakan. Karena saya menggunakan magisk versi 26, jadi pakai GMS DOS yang terbaru. Nah, jika sudah selesai di download, selanjutnya buka aplikasi magisk, gulir ke modul dan install lewat penyimpanan. Kemudian cari modul magisk yang kalian download tadi, kemudian install seperti biasa sampai selesai. Dan jika instalasi sudah selesai, selanjutnya restart hape Androidnya, done. Tinggal pakai. Next, sekarang buat hape Android yang belum di root atau yang masih perawan. Nah, pertama, kalian buka saja aplikasi setelan atau pengaturan. Kemudian gulir aja ke bawah dan cari tentang telepon bro. Nah, kemudian cari barisan build number dan tekan sebanyak 7 kali sampai opsi pengembangnya muncul. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya tekan kembali dan pilih sistem. Kalau misalkan kalian pakai hape Xiaomi, pilih setelan tambahan. Nah, gulir ke bawah dan cari opsi pengembang. Nah, cukup kalian tekan aja, kemudian gulir ke bawah sampai mentok. Tapi jangan mentok-mentok banget, nanti sakit. Nah, selanjutnya, kalian cari pembatasan background dan rubah menjadi 2 atau maksimalnya 3. Nah, untuk hape Android yang belum di root itu nggak perlu di restart. Kalau misalkan di restart, pengaturan ini bakalan kereset. Bang, apakah cara ini bisa merusak perangkat Android? Jawabannya, kalau cara ini bisa merusak perangkat Android, kenapa Google menyediakan fitur ini? Bener kan? Nah, cara cek penggunaan RAM atau aplikasi sudah di Hibernate atau belum, kalian bisa gulir aja ke atas dan cari fitur layanan yang berjalan. Ya, itu pun kalau misalkan di hape Android kalian memang ada fiturnya. Karena sebagian Android itu nggak ada fitur ini. Selanjutnya, klik aja titik 3 yang ada di pojok kanan atas, dan kalian bakalan melihat deretan aplikasi yang berjalan. Nah, aplikasi-aplikasi ini bakalan tertutup dengan sendirinya. Terkecuali kalian merubahnya lagi ke setelan default. Oke, udah paham kan? Semoga bermanfaat.